Karena tidak dapat berjalan, hat tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu harus dibopong aparat kepolisian sektor Ketapang, Polres, Kota Waringin Timur. Tersangka tidak dapat berjalan karena timah panas menembus kaki kanannya. Saat akan ditangkap di kediamannya di Jalan Iskandar, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pelaku bersama satu orang lainnya yang ada di rumah berusaha melarikan diri. Polisi pun akhirnya melakukan tindakan tegas dengan menembak bagian kaki kanan pelaku. Sedangkan satu orang lainnya berhasil kabur dan masih dalam pengejaran. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka yang merupakan residipis kasus penipuan pada tahun 2016 yang lalu, polisi menemukan 21 paket kecil sabu seberat 1,51 gram yang disimpan pelaku di beberapa tempat di dalam rumah. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lain berupa alat hisrap sabu, timbangan digital, dan plastik pembungkus sabu-sabu. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melancarkan bisnis haramnya sejak sebulan terakhir. Dan berkat informasi masyarakat, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Setelah kita lakukan penggeledahan, ternyata di Jalan Iskandar 14, kita temukan narkoba di beberapa, atau di dalam rumah, di beberapa tempat, yang jelas di dalam rumah. Setelah kita tanyakan yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan berusaha untuk menghindar dan melarikan diri, maka terjadilah tindakan pekas yang dilakukan oleh kita kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 7 tahun kurungan penjara. Karena narkoba merupakan musuh negara, maka masyarakat diminta untuk membantu aparat kepolisian dalam memberantas peredarannya. Yakni dengan menginformasikan kepada aparat berwajib jika mengetahui adanya peredaran narkoba dalam jenis apapun. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.